Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini, saya akan berbagi tips buat teman-teman terutama yang masih baru ya, cara memilih hero. Dan mudah-mudahan ya, tips ini bisa tetap berlaku, ini karena saya coba melihat secara universal saja ya, walaupun hero meta, silih berganti, datang dan pergi ya. Saya akan memberikan tips buat teman-teman bagaimana bisa memilih hero-hero yang bagus, yang meta. Karena kalau kita lihat nih, hero-heronya ada banyak banget teman-teman, kalau nggak salah ada 190-an gitu ya, lebih bahkan. Nah, tips yang pertama buat teman-teman yang baru, ini kalau ada tulisannya nih, legendary tier hero sama common tier hero yang kebawah, ini sebenarnya nggak terlalu penting ya teman-teman. Ini hanya untuk kita pakai sebagai tumbal, dan kalau yang common tier itu bahkan ampas aja, begitu dapat kita retire supaya kita dapat resource. Yang kita bakal pakai adalah hero yang di atas nih teman-teman, yang judulnya ascended tier. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat faksi-faksinya itu juga ada yang Lightbearer, Mauler, Wilder, Graveborn, Celestial, Hypogean, Dimensional, dan Draconis. Draconisnya sendiri ada dua macam teman-teman, yaitu yang Dragolite, yang Dragolite itu yang kayak gini ya, ini Dragolite, kemudian ada yang Highborn. Nah, yang kayak gini bedanya apa sih ya? Nah, kalau yang Highborn itu teman-teman bisa lihat, dia itu sekarang ada tiga ya, ada tiga, Hilltwin, kemudian ada Gwyneth, dan Lan. Oke, loh kok ini? Lan mana di sini? Oh, Lan ini ya, dia datangnya terakhir ya. Cara bedainnya gimana? Agak susah memang, kalau teman-teman mau tahu ini dia yang Dragolite atau yang Highborn, itu kopian pertama yang teman-teman dapat apa? Kalau Legendary kuning ya berarti dia adalah Highborn, tapi kalau dia ungu berarti dia yang Dragolite. Oke ya teman-teman, kemudian ini ada Dimensional, kemudian Hypogean, dan seterusnya. Oke, kenapa saya ngomongin itu? Karena berdasarkan tingkat kesulitannya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, ada hero-hero yang gampang didapat dan yang susah didapat. Yang paling gampang didapat adalah dari vaksi normal ini. Empat ini, itu yang pertama paling gampang didapat. Yang berikutnya adalah dari Dragon, Draconis, tetapi yang Dragolite ya. Mulai dari ini ya, si Naila, kemudian Pulina, Kalsius, Melion. Oke, nah itu yang kedua yang gampang didapat. Yang ketiga adalah Celestial Hypogean. Nih, Celestial, Celestial yang ini ya, Hypogean. Itu, itu lebih susah didapat, kita bisa dapatnya dari Stargazer. Yang keempat, mungkin ini ya, karena ini, tapi ini ada yang gampang didapat, ada yang enggak juga. Teman-teman kalau mau tahu persisnya, lihat aja di video saya tentang hero Dimensional ya. Nah, yang kelima menurut saya yang susah didapat adalah yang ini teman-teman, Awakened Hero. Nah, Awakened Hero itu ada di semua vaksi ya, kecuali yang Dimensional dan Draconis. Draconis, enggak ada Awakened-nya, mungkin Highborn itulah setara dengan Awakened-nya. Nah, Awakened Hero itu kalau tahu, bahwa dari ini teman-teman lihat yang ada tulisannya SP. SP, itu berarti dia adalah Awakened. Dan skill-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir ini 5. Tuh, ya. Nah, di sini tuh teman-teman lihat ada SP, SP ya. Ini ada SP, ya, itu berarti dia adalah Awakened. Oke. Sekarang ini ada, udah berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, ya 18, mungkin sekitar 18-an ya. Belum sampai 18 sih Awakened Hero. Nah, yang terakhir, yang paling susah adalah yang Highborn. Itu, karena dia hanya bisa didapat di Dragon Island itu, kemudian hanya bisa pakai Draconis Insignia atau Draconis Scroll, itu juga random ya. Nah, seperti itu ya, tentang hero-hero. Nah, sekarang bagaimana nih tips saya bisa tahu mana hero yang bagus, mana yang enggak. Yang pertama, teman-teman, lihat dari popularity hero. Ya, popular hero. Walaupun sekali lagi tidak semua hero meta ada masuk di sini, atau hero yang masuk di sini belum tentu juga meta. Tetapi ada irisannya, dan kayaknya mungkin kalau ngelihat dari tingkat kepercayaannya bisa 80-90 persen ya. Kalau dia ada masuk di sini, kemungkinan besar dia itu hero meta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, secara keseluruhan saja all. Nah, hanya tentu saja teman-teman perlu bandingkan ya, perlu pikirkan begini ya. Contoh misalnya di sini, Liberta itu di atasnya, oh sorry, jangan yang itu. Misalnya ini deh, Jerome nih. Jerome ini adalah hero normal ya. Kemudian dia di atasnya Atalia. Oh, berarti Jerome lebih bagus dari Atalia. Belum tentu, teman-teman. Sudah jelas Atalia lebih bagus dari Jerome. Lebih kuat. Kenapa Jerome lebih populer? Karena Atalia lebih susah dibentuk. Lebih susah dibuild. Atalia itu adalah awakened hero. Yang Atalia yang ini ya. Sementara Jerome bukan. Nah, ini makanya perlu kita katakan tingkat kesulitannya. Makin sulit hero itu didapat, makin sedikit orang yang punya, makin sedikit juga popularitasnya tentu saja. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah untuk teman-teman yang masih baru, nanti yang bisa dimasukin di wishlist ya. Kalau teman-teman pergi ke apa namanya? Sorry. Nah, di sini ya di Noble Tavern. Ini ada wishlist. Di Noble Tavern ya, ada wishlist. Yang bisa dimasukin di wishlist hanya ada hero-hero yang normal faction saja. Yang lainnya tidak bisa. Nah, jadi balik lagi ke sana. Kita lihat ya dari popular hero ini. Misalnya ya, di sini yang hero normal nih, Jerome, Palmer, Ivan, itu semua meta ya. Kemudian, Tamrus. Tamrus nggak terlalu sebenarnya, tetapi lumayan oke juga. Kalau dibandingkan hero-hero wilder yang lain ya. Atheus, itu juga meta. Naroko, meta. Ya. Terus, Rosaline juga meta. Villanelle, meta. Ya, Adrian dan Elise nggak terlalu, tetapi kalau dibandingkan dengan hero-hero, apa ya memang masih oke gitu ya. Nah, kemudian Grezul, Lady Simona. Nah, Grezul sebenarnya udah mulai drop ya. Odin juga udah mulai drop. Scarlet juga udah mulai drop. Ya, tetapi masih oke dipakai. Nah, teman-teman bisa ngeliat di situ tuh. Yang ngeliat dari sininya. Dia masuk nggak ada di 50 besar ini nggak. Kalau teman-teman pakai mode campaign, teman-teman bisa lihat ini. Nah, chapternya itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Chapter 1 sampai 30. Nah, tentu saja Awaken Hero jarang banget di sini. Kenapa? Karena jarang yang punya Awaken Hero gitu ya. Paling kalaupun dia muncul di sini, karena ini versi trial mungkin dia pakai. Untuk nge-push gitu ya, teman-teman. Maka ini beda. Nah, itu cara ngeliatnya ya. 31 sampai 32 nih. Ya, ada Brutus dan sebagainya. Padahal Brutus udah nggak meta lagi nih. Cuman di awal-awal dia memang lumayan bagus gitu. Ya, teman-teman. Nah, ini yang untuk endgame tuh ini. Ya. Yang meta sekarang. Tuh. Ya, untuk di campaign. Endgame Tower dan lain-lain. Jadi, teman-teman lihat aja. Hero yang sering muncul di sini, maka kemungkinan besar dia itu. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang faction hero, ya, itu lihat aja di tower. Mana tower? King's Tower. Nah, terus kalau Graveborn, inilah. Kira-kira inilah top 10 Graveborn. Gitu, teman-teman. Oke. Tentu saja yang Awaken Hero ini, ya, kita... Mau nggak mau dia akan nongol di sana sih ya. Kemudian untuk... Apa namanya? Hypogean ini. Celestial ini. Kemudian ini untuk... Apa? Wilder. Dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman bisa ngeliat di situ. Oke. Itu tips yang pertama. Liat dari sini. Yang kedua, bagaimana cara menentukan itu hero meta atau tidak. Teman-teman lihat, cari search di Google, ya. Googling YouTube dan lain-lain. Atau kalau teman-teman settingannya pakai bahasa Inggris, itu ada yang namanya community di sini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa chat di sini, tanya di sini. Ya, tentu dengan bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris, ya. Saya nggak tahu bisa atau nggak, ya. Tapi situ ada all language, ya. Nah, ini teman-teman bisa posting aja di sini, tanya. Jangan chat di sini. Nah, chat ini toxic sih menurut saya, ya. Atau paling tidak ngaco, lah. Nggak terlalu bisa dipercaya, ya, teman-teman, ya. Di Inggris Channel atau di Indonesia. Saya nggak tahu yang di Indonesia kayak apa, ya. Tapi saya nggak terlalu, apa, percaya, lah, sama chat ini. Jadi, mending nggak community. Nah, cara yang ketiga, teman-teman, adalah dengan ngelihat hero-nya itu sendiri, ya. Pergi ke potret, lihat hero-nya, baca skill-nya. Waduh, saya tapi nggak ngerti, Bang. Gimana caranya, ya. Ya, memang ini cara yang lebih susah, ya. Tetapi kalau teman-teman mau tahu, ya, boleh juga dilihat. Ini skill-nya, kira-kira dia kayak apa, deals damage-nya besar atau tidak. Terus, berapa dia power-nya. Ini teman-teman bisa lihat, ya. Attack rating-nya 52. Ini kalau level-nya 240, ya. 52 ribu, ya. Kemudian kalau di sini tulisannya, deals 160% damage. Berarti 160% dari 52 ribu. Ya, berarti sekitar mungkin 70-something, ya. 80 ribuan, gitu, ya. Dan seterusnya. Itu teman-teman bisa ngitung di situ. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat lagi dari apakah dia punya crowd control atau buff, gitu. Ada nggak skill-nya yang bisa ngebuff atau punya crowd control? Karena itu yang berperan juga lumayan penting di samping damage tadi, ya. Nah, itu cara ngeliat skill-nya, teman-teman. Terus yang berikutnya lagi, yang teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang nggak. Ya, kalau ada muncul hero baru, release, itu kita bisa ada trial-nya, teman-teman, ya. Nah, tapi, tahukah, teman-teman, bahwa selesai trial, versi trial-nya itu berakhir, ya, kita tetap bisa melakukan guild trial itu. Kecuali untuk hero-hero yang udah lama, ya. Kalau hero yang baru, misalnya, Adrian Ellis, nih, ya. Kita pergi ke arena of trial. Kita masih bisa, teman-teman. Bentar, ya. Nah, masih ada di sini. Oke, walaupun nggak ada reward-nya lagi. Gitu. Kita tetap masih bisa lawan, nih, hero-hero ini. Bahkan kita masih bisa pakai di guild trial-nya. Dan teman-teman bisa cobain, gitu, ya. Ah, saya mau pakai formasi ini, itu, dan seterusnya. Nah, ini bisa, nih, di sini, teman-teman. Ya, teman-teman tetap bisa tes, walaupun masa trial-nya sudah berakhir. Contoh seperti itu, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa cobain di sini, gitu, untuk tahu ini hero bagus atau tidak, ya. Nah, itu adalah cara yang ketiga yang memang nggak terlalu gampang, sih, teman-teman. Oke. Dari saya, sih, kayaknya sampai di sini dulu, ya. Saya nggak panjang-panjangin lagi, teman-teman. Dan mudah-mudahan tips-tips ini bisa membantu teman-teman untuk memilih hero-hero yang bagus, terutama ketika teman-teman masih baru. Ya, ingat, teman-teman selalu bisa coba hero-hero yang ada. Oke, terima kasih, teman-teman. Saya tidak akan panjangin sekali lagi. Kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini, saya mau dukungan teman-teman untuk like, subscribe, dan lain-lain ke channel ini. Tapi kalau nggak pun, nggak apa-apa. Saya tetap menghargai keputusan teman-teman dan teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya. Oke, terima kasih. Sekali lagi sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.